Intro Antisipasi tindakan kejahatan di malam tahun baru, ratusan personil kepolisian jajaran Polresta Padang melakukan tutup paksa terhadap sejumlah tempat hiburan malam yang melewati jam operasional yang telah ditentukan oleh Pemko Padang. Selain itu, petugas juga menghentikan aksi sweeping yang akan dilakukan oleh sejumlah ormas terhadap lokasi-lokasi keramaian di Kota Padang. Tim SK4 Pemko Pariaman merazia sejumlah hotel di Kota Tabwi tersebut pada selasa dini hari. Dalam merazia tersebut, sepasang kekasih yang menginap di sebuah wisma di Kota Tabwi tersebut terpaksa digalandang ke Mako Polpepe setempat. Dari hasil pemeriksaan ditemukan di dompet laki-laki sebuah alat kontrasepsi yang diduga kuat akan digunakan pada tahun baru tersebut. Saat hendak di bawah, warga Ujung Gadiang Kabupaten Pasaman Barat itu sempat memberontak kepada petugas karena ia menganggap tidak bermasalah karena tidur beda kamar dengan kekasihnya. Selain sepasang kekasih, Satpol PP juga mengamankan enam orang anak di bawah umur yang masih keliuran hingga jam 2 dini hari di mana dua dari enam anak itu adalah perempuan. Untuk memberikan efek jerah, orang tua sepasang kekasih dan enam anak dipanggil. Selain sebagai pemberitahuan, juga meminta orang tuanya memperhatikan pegaulan dari anak-anak mereka. Kita rezi hotel berapa titik lokasi yang kita pinjau di lapangan. Dari Pariyaman, Eka Gus Priyadi, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!